Halo semua, terima kasih sudah mampir di channel keriting asli alami Hari ini hari Rabu, jadi Rabu baru tahu, pengetahuan baru di hari Rabu Nah hari ini saya mau membahas tentang pengetahuan mengenai bawang bombay, air bawang bombay secara saintifik dengan pengetahuan yang saya sudah pelajari Nah sejak saya potong saya punya rambut, potong yang lurus-lurus semua kasih habis Dan kasih biar saya punya rambut keriting tumbuh, ini terjadi di tahun lalu, bulan November Saya pakai bawang bombay seluruh bulan November dan seluruh bulan Desember Kemudian saya tidak pakai lagi, sampai bulan Juni ini baru saya pakai lagi Jadi saya mau kasih tahu pengetahuan yang saya pelajari tentang kenapa bawang bombay sangat-sangat bagus untuk rambut Dia, bawang bombay ini sangat bagus untuk bikin rambut sehat, bikin rambut kuat, bikin rambut hitam Jadi menghindari rambut beruban sebelum waktunya Dan juga juga bagus sekali untuk menghindari ketombe atau merawat kulit kepala yang berketombe Jadi ini pengetahuan yang saya pelajari, yang sekarang saya punya Youtube, jadi saya mau bagi-bagi di saya punya Rabu Baru Tau Jadi ikut hari ini, nonton sampai selesai supaya dapat pengetahuan yang baik dari Rabu Baru Tau dengan saya Dengan saya, merci di Inggris Oke, jadi secara saintifiknya, secara sainsnya Baung bombay ini dia mengandung banyak sekali properties atau unsur-unsur yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat baik untuk kesehatan pada umumnya Tetapi yang sangat menonjol bagi pertumbuhan rambut dan kesehatan rambut adalah salah satu unsur yang namanya sulfur Properties ini, bahasa Indonesia-nya itu belerang Nah, kalau kamu pikir belerang itu kan macam yang keluar-keluar dari gunung berapi Terus macam yang untuk bikin kembang api, untuk bikin korek, bikin pupuk, segala macam seperti begitu ya Tetapi belerang itu sebenarnya mengandung unsur yang sangat penting untuk kehidupan untuk tubuh manusia Karena dia mengandung salah satu unsur yang sangat penting yaitu cabang dari aminoasid Nah, aminoasid ini adalah salah satu contoh protein Nah, kita tahu bahwa kita punya rambut ini, dia sebenarnya adalah protein Kalau yang belum nonton tentang pengetahuan tentang menghindari rambut beruban sebelum waktunya Di situ saya ada bahas tentang unsur, kita punya unsur rambut ini Karena itu terdiri dari protein yang namanya keratin Kita punya rambut ini, ini terbentuk dari protein yang namanya keratin Nah, jadi dengan demikian, sulfur itu dia macam satu essence atau satu unsur yang sangat penting sekali untuk kita punya pertumbuhan rambut Dengan demikian, waktu kita konsumsikan, konsumsi bawang-bawang, seperti bawang bomba atau bawang-bawangan Kontribusi terhadap pertumbuhan rambut karena mengandung itu, sulfur itu Ya, by the way, dia punya lambang di periodic table itu S16 Atomnya nomor 16 Kalau mau cek, ya Saya bukan jurusan kimia waktu itu, tapi saya punya pengetahuan Dan juga saya baca di ini, dia punya lambang itu S16 Jadi itu sulfur atau bahasa indonesianya belerang Nah, bahan ini, bahan sulfur ini, by itself, dia itu mengandung, dia punya antibacterial properties Karena dia mengandung antibacterial properties, ini yang makanya dia sangat bagus sekali untuk mengatasi jamur-jamur yang bikin kita punya kulit kepala jadi berketombe Jadi makanya bagus sekali untuk kesehatan kulit kepala Jadi kalau umpamanya kamu punya rambut berketombe atau kepala gatel-gatel, coba pakai air bawang bombay Ikuti saya punya resep yang saya sudah kasih tunjuk beberapa minggu yang lalu tentang pakai bawang bombay di rambut Karena dia mengandung, properties ini dia mengandung antibacteria, anti-fungi, anti-jamur Jadi dengan demikian dibikin kulit kepala sehat dan bersih Jadi tidak ada kesempatan untuk ketombe Seperti begitu Dan sulfur ini, dia juga, atau belerang ini, dia juga, dia properties ini, dia merangsang peredaran darah di kulit kepala Nah, kenapa bagus atau penting itu peredaran darah di kulit kepala Dia mengakibatkan seluruh vitamin-vitamin dan seluruh nutrisi yang kita makan, air yang kita minum Bisa terjangkau dengan bagus melalui peredaran darah di kulit kepala Jadi ini bayangkan seperti contohnya Kalau tanaman yang kita tanam, terus dia punya tanah itu keras sekali Kering, kerontang, dan keras sekali Bisa bayangkan kalau bagaimana pupuk itu dia mau meresap ke dalam akar-akar Kan sulit Jadi seperti begitu Kalau kita gembur-gemburkan tanahnya, pacul-pacul, kasih tanah macam longgar-longgar begitu, bagus Nah, setiap macam air yang kita siram, pupuk yang kita taruh di tanah begitu Dia akan meresap bagus sekali ke dalam tanaman itu dan akar-akarnya akan meresap semuanya itu The goodness of that Jadi itu sama saja seperti kita punya kulit kepala Jadi kalau ada peredaran darah yang bagus di kita punya kulit kepala Maka segala sesuatu yang kita makan, nutrisi-nutrisi dari makanan yang kita makan Dan air yang kita minum bisa tersebar bagus di kita punya kulit kepala Dan masuk di folikel-folikel rambut Makanya dia akan merangsang pertumbuhan rambut dengan baik Dan sulfur ini dia sangat bagus untuk membantu melancarkan peredaran darah di kulit kepala Di seluruh tubuh ya, tapi bagus untuk tujuannya untuk rambut Dia bagus untuk peredaran darah di kulit kepala Seperti begitu Kemudian selain sulfur Jadi itu yang utama Yang berikutnya bahan yang sangat atau unsur yang sangat bagus di bawah bombay ini Dia mengandung kopar Kopar itu bahasa Indonesia tembaga Jadi ini juga salah satu unsur atau salah satu properti yang sangat penting sekali untuk kita punya tubuh Kita punya hati Di dalam hati ini Fisikal hati di dalam hati ini Dia sangat penting sekali Koper itu dia sangat penting sekali untuk kesehatan liver Untuk kesehatan hati Dan kalau kamu ingat waktu saya bahas tentang mengatasi rambut beruban sebelum waktunya Kita belajar tentang catalyze Salah satu enzim di dalam tubuh yang namanya catalyze Nah catalyze itu dia Ini sekali dia diproduksi di dalam tubuh kita Punya tubuh mampu untuk memproduksi catalyze Karena kalau ingat Enzim catalyze dia berfungsi untuk menetralisasikan hydrogen peroxide Karena hydrogen peroxide ini yang bikin rambut putih Karena kita punya rambut ada melanin Tapi kalau ada kehadiran hydrogen peroxide yang merambat ke melanin Makanya dia akan jadi putih Jadi bayangkan ini seperti bi-clean Ya bayangkan ini hydrogen peroxide itu seperti bi-clean Dia akan kasih putih segala sesuatu yang dia ketemu Jadi sama saja Jadi kita punya folikel rambut Ada hydrogen peroxide Tetapi karena kehadiran catalyze Catalyze dia menertibkan ini Nah jadi dengan demikian kita punya rambut akan tetap jadi warna hitam Kalau ada banyak catalyze di kita punya folikel rambut Ini yang mempertahankan kita punya rambut Jadi tetap hitam Bawang bombay dia sangat banyak sekali mengandung kopa Kopa membantu memproduksi catalyze Oke jadi lihat dia punya yang tersambung-tersambung seperti ini Jadi makanya bawang bombay sangat bagus sekali Untuk mempertahankan rambut jadi hitam Mempertahankan kegilauan di rambut seperti begitu Karena dia mengandung catalyze Dia mengandung kopa yang membuat catalyze Oke jadi seperti itu Kemudian salah satu lagi unsur yang saya mau bilang adalah Ada banyak sekali ya Tapi saya mau membahas tentang yang bagus sekali untuk rambut Jadi salah satu unsur atau properties yang saya pelajari Yang mengandung yang terdapat di dalam bawang bombay Adalah biotin Nah biotin ini dia adalah salah satu unsur yang sangat penting sekali untuk memberi elasticity Nah ini yang bagus sekali untuk kulit Jadi kulit macam tetap elastis dan kenyal Dan itu sama juga dengan di rambut Waktu ada collagen di dalam kita punya tubuh Di dalam kita punya kulit Di dalam kita punya follicle rambut Makanya kita punya kulit akan jadi sangat kenyal dan tidak bermacam loyo dan berkerut Dan juga itu sama juga dengan kita punya rambut Kalau tidak ada elasticity di rambut Makanya rambut macam gampang sekali patah-patah Putus-putus seperti begitu Dan karena bawang bombay dia mengandung biotin Ini makanya bagus sekali untuk mempertahankan Untuk membantu untuk menjaga kita punya rambut Tetap dengan elasticity yang bagus Seperti begitu Jadi itu tiga unsur yang saya mau bahas disini hari ini Ada banyak sekali Ada vitamin B1, vitamin B6 Ada folate, ada segala macam Ada banyak sekali yang sampai saya telah tahu dia pun cara untuk mau sebutkan itu bagaimana Jadi tak bisa bahas tiga ini Yang sangat bagus dan sangat penting sekali untuk rambut Dan ini yang membuat rambut bagus dan rambut hitam Seperti begini Saya mau sebutkan ada salah satu study Scientific study, academic study Yang dilakukan tahun 2002 kalau tidak salah Dan researchnya dipublish sekitar tahun 2014 Kalau tidak salah nanti saya taruh di description box Itu dia melihat, dia memberi percobaan atau eksperimen dengan sekelompok orang, laki-laki dan perempuan juga Untuk melihat efek dari menggunakan air wang bombay Untuk rutin dalam cuci rambut Seperti begitu yang saya pakai Seperti yang saya pakai Seperti begitu Itu yang saya sudah terapkan Saya sudah pakai Dan saya punya rambut Saya bisa bilang dari waktu saya masih kasih lurus-lurus Saya punya rambut Waktu saya kasih lurus Saya punya rambut Saya punya rambut memang panjang Tetapi dia tidak sehitam Seperti begini Dia macam ada macam abu-abuka Macam bagaimana ya Dia punya hitam itu Tidak macam shine gitu Tidak macam bersinar Seperti begitu Dan sejak saya pakai Sejak saya kembali ke saya punya rambut keriting ini Dan saya sudah pakai bawang bombay Saya campur dengan minyak kelapa Pokoknya semua bahan-bahan alami Yang kamu semua bisa dapat di Indonesia Jadi kalau kamu belum ikut satu channel Kamu ikut satu channel Untuk perawatan rambut keriting Perawatan rambut pada umumnya Karena semua yang saya pakai ini Bukan saja bagus untuk rambut keriting Buat untuk rambut lurus juga Bisa Bagus Jadi ya Jadi saya pakai bahan-bahan alami semuanya ini Yang bikin saya punya rambut ini Hitam sekali Seperti begini Oke Ini saya punya iklan Jadi Itu pengetahuan yang saya pelajari Dan dengan unsur ini Fakta bahwa ini Unsur-unsur ini Dia ada di dalam bawang bombay Jadi Dan unsur-unsur ini Bagus sekali untuk semuanya itu Dia bagus untuk tubuh Tapi untuk khusus untuk rambut Dia bagus sekali Jadi Makanya Saya tetap pakai bawang bombay Dan sepanjang bulan Juni ini Saya mulai pakai Setiap minggu Jadi Ini yang saya sudah pakai Berturut-turut Dalam tiga minggu ini Saya pakai kembali lagi Dan Saya punya rambut ini Hitam dan mengkilau Dan You can see Oke Jadi Ya Itu yang saya mau bagi hari ini Semoga bermanfaat Kalau ada pertanyaan Silahkan tanya Dan Jangan lupa Subscribe Kalau kamu mendapat pengetahuan Dan informasi yang berguna Buat kamu hari ini Consider untuk like Dan juga kasih Comment Dan juga subscribe Supaya Terus dapat informasi Dan gabung dengan saya Supaya Kita belajar sama-sama Dan Kas tunjuk Ketumpu rambut ini Sehat dan bagus Oke Kalau Tuntra punya Ter pakai make up Dan segala macam Tapi ketumpu rambut Bagus dan rapi Kita make a statement Right Oke Jadi Seperti begitu Dan Ya Itu saja yang saya mau kasih tahu Hari ini Terima kasih banyak Sudah nonton Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Salam dari Bermingam Da Sampai jumpa lagi